Hai masih bersama tugas enteng Halo pemirsa jumpa lagi dengan tugas enteng kali ini Tugas enteng akan memberikan sebuah cara untuk menghapus proteksi dari sebuah file Excel nah ini digunakan manakala pemirsa memiliki file Excel yang terkunci gitu ya yang terproteksi dan lupa passwordnya ini bisa digunakan kita buka dulu saya sudah punya sebuah dokumen Excel disini sudah saya proteksi saya menggunakan Microsoft Office 2010 ya tapi konsepnya samalah untuk versi-versi yang lain Nah di sini ada tiga sheet kita bisa lihat di sini ini ya untuk sheet satu ini bisa dipilih selnya ya hapus yang ada pemberitahuan bahwa ini read-only berarti ini sudah terproteksi dua kalau si dua ini malah tidak bisa dipilih ini karena diproteksi dan selnya tidak bisa dipilih karena diproteksi kalau sheet tiga nah ini yang tidak diproteksi jadi sheet-sheet ini diprotek di bagian review ya ini sheet protect kalau sheet satu kita klik unprotek sheet disini kalau dimasukkan sebuah password nah tentu saja harus benar ya misalnya sudah diproteksi ya tetapi kita lupa passwordnya apa nah ini pakai cara tugas enteng nah kalau di sini ada tiga sheet ya misalnya mau kita kita hapus setiga ini kita hapus ternyata ini fungsi insert delete rename move or copy hide and hide ini tidak aktif ya ini karena apa karena workbooknya kita protect juga nah kalau ini juga untuk menghapus harus proteksi workbook ya harus masukkan password sama ya passwordnya harus benar ya misalnya sebuah kasus kita lupa password proteksi sheet sama proteksi dokumen kita lupa passwordnya nah ikuti cara tugas enteng kurang kurang dari satu menit ya jadi dokumen saya ini kita copy dulu ya kita copy seperti ini terus kita rename nah ekstensi xlsx ini kita ganti menjadi sip oke kita ganti menjadi sip ya yang tentunya ekstensinya harus dimunculkan terus kita ekstrak dulu kita ekstrak saya menggunakan 7 sip pakai winrar boleh pakai winzip boleh ekstrak ke dokumen saya strip copy biar ke folder ya nah sudah keluar ya foldernya ini nah ini adalah isi dari dokumen Excel kita masuk ke folder XL nah disini XL kita buka disini ada workbook ada style ada search settings nah ini yang workbook itu kita buka kita edit nanti akan membuka notepad nah disini kita cari yang bertuliskan protect ya protection nah kita ketemu disini ada workbook protection kalau ini kita pilih sampai yang berakhiran tanda dari smiring kita hapus ya kita simpan maka ini berarti menghapus proteksi workbooknya menghapus proteksi dokumen sehingga kita bisa menghapus atau menambahkan sheet nah kalau menghapus bagian proteksi sheetnya kita masuk di worksheet folder kemudian ada sheet 123 nah ini kita buka dulu edit kita cari protect di sheet-sheet yang diproteksi ya nah ketemu ya disini sheet protection kita pilih kita pilih samai yang bertanda garis miring akhirnya kita hapus kita simpan oke sheet 2-nya kita edit kemudian ini ya protection ya karena nggak ada isinya jadi lebih mudah ini ini kita hapus sheet tiga juga seperti itu kita cari protect kalau nggak ada proteksi maka tidak ditemukan berarti kita tutup saja nah sudah ya langkahnya berarti kalau workbook itu di bagian proteksi workbook di bagian ini halaman apa namanya file workbook XML ini dicari proteksinya dihapus kemudian kalau sheet di worksheets nah disini oke sekarang ke root dari dokumen saya copy ini ya kita pilih semua seperti ini kemudian kita jadikan ship ya tambahkan ke dokumen saya copy ship pakai Winnera boleh winship boleh dokumen copy ship terus ini kita rename menjadi Excel xlsx nah maka dia akan menjadi dokumen Excel kemudian kita buka double klik jadi sangat simpel sekali ya untuk menghapus proteksi tanpa software tanpa kode makro VBA nah di sini di sheet 1 kita coba data 1 data 2 ini kalau kita hapus sudah bisa ya sheet 1 sheet 2 kita hapus nah bisa ya Nah kalau sheet 3 tadi kan tidak diproteksi kita hapuskan tidak masalah nah misalnya kita mau hapus sheet 3 klik kanan nah ini sudah muncul pilihannya delete nah sudah bisa untuk menghapus harus kita tinggal kita simpan saja ya jadi begitu caranya untuk menghapus proteksi dari sebuah dokumen Excel hapus proteksi workbook maupun proteksi sheet demikian terima kasih salam tugas and thank selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati